Ingin wabah ini segera berakhir? Kita semua bertanggung jawab. Kuncinya adalah disiplin, disiplin, disiplin. Negara-negara yang disiplin berhasil menekan, tidak seperti negara yang kurang disiplin. Disiplin apa saja? Satu, disiplin pakai masker. Penyebaran ini karena droplet, karena percikan. Jika setiap orang Indonesia menggunakan masker, tidak ada percikan yang bertebaran di mana-mana. Ada di sini, bisa segera dicuci. Walaupun kita sehat, tapi boleh jadi kita membawa virus itu. Oleh karena itu, pastikan. Punya masker, selalu pakai masker. Disiplin pakai masker. Dua, adalah disiplin menjaga jarak. Diam di rumah kalau tidak ada kewajiban keluar. Kalaupun wajib keluar, jaga jarak, jaga jarak. Jangan biarkan ada penularan karena jarak yang dekat. Tiga, disiplin kebersihan. Pakai sabun dengan standar yang tinggi kebersihan kita. Virus itu tidak akan hidup di tempat yang bersih, yang terang dan kering. Empat, disiplin jaga vitalitas stamina diri kita. Makan yang cukup, seimbang, banyak sayuran buah-buahan. Dan minum disiplin dua liter minima sehari. Tidur yang cukup, jangan telat tidur. Dan olahraga 30 menit sehari. Dan jangan stres. Hindari membaca, memikirkan sesuatu yang membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah. Dan kelima, kunci disiplin adalah disiplin menggapai pertolongan Allah. Dengan memperbaiki ibadah. Solat tepat waktu berjamaah, baca Quran, banyak zikir, banyak munajat, banyak istighfar. Dan kunci utama lagi adalah banyak sedekah. Inilah saatnya kita menolak balah dengan menolong sesama. Semoga lima disiplin ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Wabah diambil dan hidup kita bisa berkah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.